Intro Sahabat Kompas.com Nasib kurang beruntung dialami oleh seorang penggemar MotoGP Dian mengaku telah ditipu saat membeli tiket MotoGP hingga 3 juta rupiah oleh oknum tak bertanggung jawab di Lombok, Nusa Tenggara Barat Mulanya, Dian mengaku melihat tawaran tiket tersebut melalui status WhatsApp salah satu agen travel yang ia kenal Namun, Dian baru menyadari bahwa dirinya ditipu setelah e-ticket yang dikirimkan oleh pelaku tidak seperti tiket resmi MotoGP yang ia ketahui Diketahui, pelaku sempat meyakinkan Dian bahwa e-ticket harus ditukar terlebih dahulu Namun, saat dia menukar e-ticket pada Rabu 16 Maret 2022 barcode tiket tersebut tidak bisa dipindai Padahal, Dian sudah membeli sebanyak 3 lembar tiket dan semua tiket tersebut tidak bisa dipindai Diketahui, agen travel yang menjual tiket tersebut merupakan pihak ketiga sebagai perantara Selain Dian, ternyata terdapat 8 orang lagi yang menjadi korban penipuan tiket MotoGP tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya